Hai teman-teman semua, Assalamualaikum, nama aku Arafi Indra, kali ini kita bakal lanjut lagi main game teman-teman, yaitu Game of Thrones dan dimana di part sebelumnya kita lagi pake karakter Mira di King's Landing dan ternyata adegannya adalah King's Jovrey alias calon suaminya si Lady Marjorie itu meninggal ya kan dan dimana di filmnya juga dijelasin kenapa, cuman disini cuman diriatin bahwa King's Jovrey yaudah meninggal dan ini karakter si Mira lagi lari mau kemana nih, gak tau dan Lord Tyron ditangkep ya karena dia di filmnya ya, kalian nonton sendiri lah ya, intinya ditangkep Lord Tyron kenapa dia ditangkep nonton sendiri dan ternyata si Mira lari kemana nih lu ngapain kesini Tom, gue dalam masalah gue harus ngambil sesuatu di dalam kalau enggak bakal jadi masalah banget nih kalau lu dalam masalah gue juga bisa kebawa nih terus apa yang kita harus lakukan bantuin ini dibuka pintunya ya kan gue punya ide apa apa mungkin gue bisa manjat tapi gue gak tau Mira ya it's not just Kings who died stupidly round here Tom, I really need your help here Tom, please gue butuh gue butuh pertolongan lu just be careful gue gak bisa melakukan ini sendiri dan hati-hati please hati-hati ya please please mudah-mudahan dia gak kenapa-napa ya hmm ngapain lu disini ah gue kerja dari gue kerja sama Queen Marjorie gue gak bakal nanya lu lagi ya yah eh siapa disana gue perintahin buka ya pintunya tuh jangan kemana-mana yah 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 Tom ini gue cepetan John Yah kunci udah di kunci belum hah almost lost my footy Tom we have to hurry Tom kita harus buru-buru gue nyari ini surat gue dah cepetang dia pasti datang sini lagi mau buwan-buan gue mantau disini Aduh 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 Bang ke lah nyari surat apaan sih eh tadi use nah ada X kampak nah udah simpen bawa ya elah mirah ngapain ngambil kampak gitu jatuh katanya ada di ininya dia mejanya dia apa enggak ada kan duduk di atas meja ini berarti nih sini nih sini kali nih kotak starion mungkin di sini ya Allah ngumpet ngumpet gua suruh milih nih kanan bodo amat kanan gua gak tau ngumpet dimana itu gue denger seseorang disini dan sekarang kita punya kuncinya si Im si Im tuh itu sih si Lord Tyron dan mungkin kita bisa ngeliat boxnya isinya apa enggak tuh tolong api Oh gila nyaris sedikit lagi oke kunci di situ ya cepet 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 Oh gila dia ini pelayan ini keren banget sih dia ngebakar ngebakarin sesuatu di bawah lu nemuin gak oke tengah mungkin tengah kali-kali ya nggak tahu ya elah bukan bangke lah gue tadi nyoba yang tengah lu oke yang ke paling kanan oke aku menemukannya let's go oke ayo oh seti hati oke oke jangan lihat oke enggak itu surat apa ya gue gak tau nih gue gak tau nih gila itu dia baik banget sih si pelayan itu nolongin beberapa kali terus lu kita gak jauh lagi kita gak jauh lagi Quinn Whitehill mungkin ada disana sudah menunggu apa ini apa ini kok ditebangin lihat apa yang mereka lakukan pokoknya kita bikin mereka nanti ngebayarinnya semua ayo Whitehills harus menjawab untuk ini dan Quinn harus menjawab untuk ini tapi kita harus menemukan apa yang dia tahu dia akan berada di sana mungkin dia disana hmm kayaknya dia bisa nolong kita deh kayaknya dia bisa nolong kita deh cuma beware milord beware apa aneh baru-baru dengar tuh kata itu beware ini kalian mungkin mau ini kalian mungkin tahu kalian semua sejak kalian anak kalian gak keras berhati-hati jalan aku tinggal dengan kuda gue bakal jaga kuda ya aduh kita sendiri bangke feeling gua sih baik-baik aja sih jalan 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 gue pas masih kecil mainan disini nih katanya apa nih voluntary ini tidak cukup untuk mengambil kuda mereka harus mempunyai rumah kita oke lah kok bisa lagi oh ini dua rasa sekarang kita lihat-lihat dulu ya menemen yang di rambutku ocak-ocak kan habis mandi belum disisir eh eh apa nih nggak lihat gua jadi nggak kaget diketawa lagi sih lord eh ini apa oh ini ya oh damn cakep juga halo Gwyn halo Gwyn kenapa sih kita langsung aja lah ya lu tuh harus nge-stop ini semua gua tuh harus nge-stop ini semua gua harap lu bisa nolong gua dan aku harap lu bisa denger gua gua datang sebagai teman ya gua senang bisa ngeliat lu kita pasti bisa menolong satu sama lain tapi pertama aku mendengar berita soal Asher kenapa dia kembali i love him once i longed for Asher to come back but not like this if you must know he's bringing us an army you may think that's going to help your family but it will only lead to more killing i want peace between our families no more wars no more wars tapi jangan sampai banyak pertumpahan darah katanya apa itu yang lu mau katanya iya iya damai adalah damai bakal bikin keluarga gua aman damai adalah salah satu harapan yang keluarga lu ini bisa katanya bapak gua bakal bikin kerusakan rumah lu bapak gua bakal bikin kerusakan rumah lu just like you kiss to my father's ring you must show the same respect to griff lu harus menghormai si si griff juga lu gak takut sama si griff ya lu harus karena lu harus mengamankan rumah lu oh ini anaknya si ini juga ya bapak gua pasti nge track gua nih katanya oke kalau dia ngeliat tuh bakal ngebunuh lu katanya bapak gua berencanakan menggerak ke rumah lu oh ini ada part-part sebelumnya ya si cewek ini oh ini ada part-part sebelumnya ya si cewek ini Roderick dia gak pernah bisa datang dia tahu semua rencana lu kelemahan lu hah gimana karena lu punya karena lu punya lu punya penggyanat di rumah lu siapa orangnya gak tau kita tahu kita tahu rencana lu mau nyelamatin si Ryan wah ada penggyanat bang kek kondisi rumah gua lagi begini kalau lu melakukan apa yang gua tanya berjanji berjanji lu akan mengadir berjanji ku karyf kalau lu mau kemampuan antara keluarga kita itu cara-cara tidak ada cara aku bisa membantu lu tapi sekarang aku gak akan datang kembali lagi ada cukup mati aku harap lu lakukan bagian lu hati-hati ya hati-hati ya Lord dan inget gua tuh ngedenger semuanya yang gak ngudenger jadi si cewek ini tadi bilang kalau si Gwen itu eh siapa yang si anaknya lah si itulah yang tenggel yang di yang ke rumah kita itu lu yang gondrong kalau dia datang lagi lu hargain dia pokoknya baikin dia lah jangan tengilin katanya itu demi keamanan keluarga lu pokoknya lu nurut sama gua kata secewek itu tadi gitu kalau gak mau ada pertumpahan darah lagi dan ditambah katanya ada penggyanat nih di rumah kita ini siapa ya Tuh bahaya banget Tuh bahaya banget Roderick lihat apa yang menjadi dari rumah kita lu tidak ada di tempat yang terdapat dan mereka cuma mereka semua orang yang tak kata lu dari mana kita butuh lu disini untuk menanggung rumah ini lu ketemu sama gua ketemu sama si Gwen Whitehill lu ngapain lu ketemu sama cewek yang pengen merusak rumah ini lu ketemu sama cewek yang pengen merusak rumah ini dan Lalu apa yang lu mau lu bilangin apa yang lu mau kabarin apa yang lu mau kabarin Lu bisa percaya cewek itu Gue omongin semua nih kemama gue Terus ditambah ada pengkhianat katanya di rumah kita Gak mungkin Terus rencana kita buat menyelamatin si Ryan Hilang semua udah Aduh Gak tau gue siapa Gak ada clue sama sekali Kalau kita gak tau Kita gak boleh percaya sama semua orang Yah itu siapa lagi datang Makan janji ya Seorang teman Orang-orang mili nih gitu loh Bisa mena-mena yang di rumah kita Oh gue yang gerakan Apa yang gue mau dari gue Aku akan bermain Kau akan mengerikan kiri ke Lige Tidak pernah Aku gak mengerikan ke panggilan Berhati-hati Dan berhenti ini Oh liat ini Ini Lord baru Si Lord baru Lord Ethan's final breath Unless you want to play The Lord of House Forrester instead You can't do this You can't do this Get out of my house We'll do as we please Besides We're not finished Tapi kita belum selesai I know you've seen it before But It gets better Di rumah gue Lu tolong tunjukin Kehormatan lu ya Kesepanan lu Eh Oh diapain itu Oh ini ceritanya dia lagi Ngeledek kejadian yang udah kejadian Lu mau jadi yang selanjutnya Lu mau jadi yang selanjutnya Tergiatan tanpa kehormatan Lebih rendah daripada Untuk menyerahkan Untuk menyerahku dengan blood Lu harus melihatnya Abangku Dia aktifkan Seperti seorang perempuan yang benar. Baiklah, siapa yang selanjutnya? Buat anaknya. Sekarang kita benar-benar bergabung. Cukup! Griff akan berusaha dengan dia. Apabila dia sudah selesai, dia akan mempunyai ini. Dan kamu akan menyesalkan apa yang kamu lakukan di sini. Bawa anakmu keluar dari sini. Sehingga kamu masih bisa. Roderick! Bawa anak lu nih. Masa lagi bisa. Lagi yang nengil banget. Dia meragakan pas Ethan meninggoy temen-temen ternyata. Dihantem ya kan pake gelas emas gitu. Mamam. Wendel, pake rasiun yang lebih. Duff. Pastikan kawirnya penuh dan kawirnya penuh. Garret. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kami menuju ke belakang. Kami menuju ke belakang. Untuk mengembalikan kekuatan kepada saudara-saudara. Hah? Mereka bersembunyi di hutan. Di tempat yang disebut Kraster's King. Aku mencari pelajar. Kau mencari pelajar. Kau mencari pelajar. Kau mencari pelajar untuk pergi. Terima kasih untuk itu. Aku butuh setiap penuh. Tapi Brett juga. Gue sangat butuh. Pedang. Sangat butuh ini temen. Gue tahu betapa bisnisnya bersama dia. Eh si Brett tuh punggung. Jangan mau. Pokoknya jadi temen lu. Tapi kemana pun gue pergi. Gue butuh. Orang yang bisa ngantet juga. Yang membunuh juga. Ibaratkan yang jauh juga. Ibaratkan yang jauh juga gitu. Dan tidak lagi berbicara dari North Grove. Boleh aku mencari kekuatanmu? Aku butuh kata-katamu, Garret. Aku akan mengambil kesempatan. Maaf. Aku tak bisa janji kamu itu. Aku faham. Aku akan bilang sama kalau kamu minta aku mengatakan kekataan kekataan. Kalau kamu berpikir untuk datang. Tidak berhenti. Tidak berhenti dari cara yang lain. Aku. Ini perjalanan yang susah untuk kastis. Kita tinggal di esok. Kita tinggal di esok. Kita pergi besok. Tidak berapa kamu pergi berbicara dengan mereka juga. Mereka berdua. Tuh mereka berdua. Dof. Mana penuh gue? Dof. Mana penuh gue? Apa yang dibilang Jon Snow? Aku tidak mencari dia sangat suka. Dia pasti tidak mencari kamu, Finn. Dia ingin melihat kita bekerja bersama. Tidak ada masalah lagi. Itu bukan kamu. Apa ini? Ada yang ada masalah dengan kamu berdua di misi Craster ini? Nah. Ada sesuatu yang harus kamu tahu. Aku... mengambil ini dari kamu. Apa? Apa? Dia sangat memikir. Dia merupakan pencet? Dia nyalakan kertas gue. Aku tidak melihatkan. Aku tidak merupakan. Aku tidak mencari apa-apa. Aku tidak mencari. Aku hanya ingin melihat. Aku tidak mengambil. Aku tidak mengambil. Atau setelah mengatakan kembali. Terus kemudian. Anda tidak bisa tetap melakukan itu. Aku tanya. Kamu berkanya sebelumnya. Aku hanya menyanyi. Aku hanya mencari. Aku bilang dia hanya berkanya. aku notice part disini nih itu cuma cerita rumor cerita bocah aku tahu tentangnya, dia bilang itu tempat yang hebat dia tidak tahu, ah jalan kalau gue kan sudah nonton film di sebelah kawasan di sini saya pikir kamu mungkin ada beberapa pikiran, garrick yang kamu berharap bersama-sama menyenangkan tempatanmu tidak bagus, dia tidak membutuhkannya apa maksudnya? si Finn tuh gak tahu soal mamut, soal white walker soal jumbi, white walker gue dengar kok rumor itu kok lu bisa tahu? bisa dengar? ya gue dengar aja dia orang-orang ngomongin bukan tentang kawasan belakang, mereka tidak kamu tahu? mungkin kamu berbicara tentangnya atau mungkin salah satu rekrut jangan membuatku menyesal menipu tentang kawasanmu, Kotter beritahu aku apa yang lu tahu betul betul cepetan dong, gue mau closing nih udah 20 menit lebih gue tinggal di sana, di nor orang-orang disini nyebuti wildling, kaum meliar gue tahu, gue tahu ini gila gue tahu, gue tahu ini gila gue tidak tahu gue tidak tahu apa yang lain gue tidak tahu apa yang lain lu percaya sih lu percaya sih mau darah lu mau darah lu whiteling atau bukan kita tetap temen jadi si cowok ini bilang gue tuh sebenernya wildling, kaum meliar tapi pas gue ketangkep gue kura-kura jadi pencuri aja karena kaum whiteling sama the wall ini tuh berselisih banget temen-temen gue bakal bantu lu menemukannya gue bakal bantu lu menemukannya membuat lu tetap hidup gue gak ngerti kenapa lu mau nolong lu lu kan gak ada apa-apa yang sama Nor punya alasan sendiri punya alasan sendiri udah dipanggil lagi please jangan kasih tahu jangan kasih tahu orang-orang yang lain soal gue ya mereka bisa ngebunuh gue oke temen-temen udah ganti karsin udah nge-save ih dimana nih wah dimana nih jadi karakter siapa gitu tuh nanti kita lanjut di part berikutnya udah 25 menit oke makasih udah nonton jangan lupa subscribe bye assalamualaikum